Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ketika imam berdoa itu, seakan-akan orang yang tidak ada wajahnya ketika di Padang Mahsyar. Apakah betul Buya? Sebelumnya mohon maaf mengganggu. Dan terima kasih Buya. Semoga Buya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil bagi yang tidak zikir, tidak punya wajah di akhirat? Apakah ada dalil bagi yang tidak berzikir, kemudian nanti di akhirat tidak punya wajah? Maksudnya terhinakan. Jawabannya adalah, sepengah tahun kita tidak ada dalil semacam itu. Karena apa zikir setelah sholat adalah sunnah. Bagi yang meninggalkannya juga sah, yang penting sholat. Ini memang ada dua kutub ekstrim kayaknya di dalam hidup ini. Ada orang yang anti zikir. Assalamualaikum, dengan sengaja harus meninggalkan. Karena zikir adalah bid'ahu. Tidak ada zikir bid'ahu. Nabi mengatakan, Setelah kau sholat, baca ini, baca ini, ada kok. Berzikir setelah sholat, ada. Ada sisi lain yang sangking hobinya zikir, nyalain orang zikir sampai kayak begini tadi ini. Mengatakan di akhirat, nah orang tidak zikir juga sah. Yang penting sholat fardu, Assalamualaikum berkisah. Zikir keutamaan. Baca tasbah 33 kali, baca ini, ini, ini. Ada, ada zikir. Cuman ya jangan berlebihan. Yang tidak berzikir, yang mungkin punya kesibukan. Tidak usah, wah ini orang tidak benar, tidak berzikir lah ini. Ini ekstrim, ini tidak benar ini. Yang satu melarang zikir, yang satu berlebihan. Sampai yang tidak zikir, katakan tidak benar. Oh enggak. Orang tidak zikir, ya namanya orang zikir. Mungkin zikirnya segera, sengaja dikasih waktu nanti. Saya tidak sempat zikir di sini, saya tibir nanti. Karena panjang zikir saya. Kalau di sini nanti, mungkin. Jadi zikir adalah sunnah. Jadi tidak ada dalil yang melarang. Dalil seperti itu, kita tidak pernah tahu. Kalau ada bau-bau, kalau itu adalah dalil bohong. Kenapa? Kalau memang itu benar, tentu akan menjadikan wajib berzikir setelah sholat. Tapi enggak ada. Zikir setelah sholat adalah sunnah. Zikir adalah keutamaan setiap saat. Spesial setelah sholat, ada petunjuk dari Baki dan Nabi SAW. S.A.W. seperti itu. S.A.W. seperti itu.